Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Misalnya ini Oke Adang roda satu Masih musik Jet, jet, jet Ini kita petinjunya ya, kita petinjunya Ya Ini kenapa jadi dangdut ya, mohon maaf ya Lu mau lihat Angel goyang-goyang ya Tawa aja Mancing, jangan sini pulau seribu Uauh Uauh Música Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum kita ngobrol sama Angel, kita lihat dulu hasil-hasil karya fotonya Angel ya? Mana nih? Ini dia! Denk, denk, denk! Denk, kursinya bagus ya Angel? Bagus, rotan itu! Kuat kayaknya ya? Iya! Ini di Pantai Melasti ya? Iya! Itu kukunya biru, kenapa habis dipukul orang? Buka dong! Abis pemilu dong! Itu asli apa enggak ya? Apa biasa? Kira-kira kelihatannya asli atau? Ya asli-asli aja. Asli sih, cuman banyak yang palsu sekarang. Apa perlu dicoba gitu? Daunnya, daunnya kan? Daunnya, 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 daunnya. Daunnya, benar, iya. Tapi Angel go green ya sekarang belakangan ini ya? Kenapa? Oh iya, green-green semua ya. Jangan berdiri pinggir jalan ya Angel ya? Iya, kenapa? Takut dikira orang tukang as dawat. As dawat dong, cendol dawat. Itu kukunya kok bisa? Oh, itu tuh nail extension ya? Yes. Eh, di sini aja? Oh iya. Angel, tapi jujur ya? Kamu secara profesi model profesionalnya? Ya, model bisa. Nyanyi bisa. Jaipong bisa. Dancer bisa. Hah, bisa? Iya, DJ bisa. DJ bisa. Host juga. Nah, kalau misalnya gipsun lepas itu bisa nggak nyerah? Oh, bisa. Ada lem. Ada lem. Bisa nggak ngalusin kusen? Ada lem khusus. Pagi-pagi pake kacamata kayak. Hmmmm. Hmmmm. Otong keramik bisa nggak? Minggu pagi. Ha. Eh, kamu jadi model seksi gitu. Ya. Ya. Kan kamu modeling katanya dari umur 16 tahun. 16 tahun. Trend jadi model seksi tuh di umur berapa? Di umur 21 tahun. 21 tahun. Kenapa ngerasa lebih tertentang? Ngerasa lebih kayak. Atau emang kamu basicnya seneng foto seksi aja? Awalnya sih dari pas foto juga dulu awal-awal sukanya yang kayak seksi-seksi gitu. Oh. Tapi kalau dulu kan belum begitu berani ya. Iya. Kalau sekarang kan, oh ya udahlah mencari jati diri yang sesungguhnya. Oh. Oh. Akhirnya jadi lebih, lebih apa ya dibilang kalau nerima job seksi itu ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi seksinya yang seksi art ya. Bukan yang seksi kayak gimana-gimana. Bukan asal seksi ya. Bukan asal seksi. Iya, iya. Bukan asal lemak. Gelendrang gitu aja ya. Katanya kamu pernah di jebak sama fotografer. Tiba-tiba kamu tergantung terbalik gitu. Terjebak. 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 Iya itu ada cerita. Apa gimana ceritanya? Pas aku lagi event. Iya. Terus katanya aku suruh, kamu duluan ya Angel kamu masuk ke kamar situ duluan kan. Untuk foto. Untuk foto. Oke. Aku kan asisten aku mana? Aku bilang gitu kan. Handphone di asisten aku. Aku jadi susah untuk berhubung. Berhubung. Komunikasi. Iya kan. Dan anehnya itu fotografer yang lain dia gak boleh masuk. Cuman aku sama dia aja yang boleh gitu. Oh biasanya kalau foto session itu fotografernya banyak. Banyak. Kamunya sendiri gitu. Aku ada asisten. Dan makeup artist. Dan dia bawa kru lah pasti ya. Lampu dan lain-lain. Iya apa segala macem. Tapi kata dia udah gak apa-apa Angel nanti yang lain pada nyusul kok. Hmm. Aku udah kaget karena disitu udah aku masuk duluan ternyata yang lain gak ada nyusul. Cuman dia sendiri gitu loh. Berarti di kamar itu cuman kamu sama dia doang? Iya aku sampe bingung sampe deg-degan. Kenapa harus dikunci? Aku bilang yang lain kan mau datang. Dia gitu gak? Buka pintar langsung. Ayo manis. 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 Tahunya fotografernya ini ketua benteng Takeshi. Iya. Ketua benteng Takeshi. Tapi untungnya ada fotografer aku yang temen aku tau itu dia orangnya yang otaknya itu kotor gitu. Yang reseh. Yang reseh. Tau akhirnya dia tuh ngegedor pintu gitu. Udah buka 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 gitu. Aku sampe disitu akhirnya aku terselamatkan. Hmm. Tapi kan emang maksudnya dari awal nerima itu gak gak ada term and condition untuk begitu-begitunya. Maksudnya aku harus temenin ya harus ini ya gitu. Iya. Dia bilang iya yang lain nanti nyusul jadi kita berdua ayo katanya gitu. Suruh kamu duluan aku ya udah aku duluan. Taunya dia yang ikut tiba-tiba belakang gitu yang aku gak tau gitu loh. Terus dia langsung jebret kunci pintu dan akhirnya dia ayo kita foto dulu yang kayak. Ayo kita foto dulu yang kayak aku kan. Masa sih? Ini aman sih aku bilang gitu. Bentar ya aku bayangin dulu. Hahaha. Yang mulutnya deket-deket gitu pak. Yang ayo kita foto dulu ayo kita foto dulu. Nah gitu. Sudah sedeket apa waktu itu? Apa? Eh misalkan aku fotografernya nih. Yang di luar ya aku bukan yang di dalam. Yang di dalam. Misalkan jegil fotografer yang dalam. Udah sedeket apa jaraknya? Saya yang di dalam. Iya yang lu yang di dalam. Gue mau di luarnya biar aman. Iya gitu. Dia yang di luar biar aman. Ya udah. Sudah sedeket apa nih? Iya udah begini katanya buka bajunya ya. Kan ini pakai baju kesual seksi. Oke. Sini ayo kita foto ayo kita foto. Tapi yang kayak. Udah sempat dipegang-pegang gitu? Enggak itu pura-puranya aja. Kau nggak usah buka sebenernya. Iya 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 mama mama mama. Iya 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 iya. Gitu. Banyak sih kejadian-kejadian yang memang. Ya kurang enak Nyeremin Bahaya tau itu Bahaya kadang kita yang gak Awalnya gak ada niat buat foto seksi Mereka kan eh John nih gue ada minuman enak Tapi kan aku yang gak minum Tapi emang ada fotografer-fotografer yang Konektrasinya kesana gitu Setiap model seksi tuh bisa Dilanjutin gitu Ya gak semua sih tapi kadang ada gitu Yang ngerti gitu ada yang maksa Ada yang gak maksa juga tapi sekarang aku lebih Kehati-hati ya gitu Takut banget kayak di jebak gitu Harus menerima sama yang kayaknya kenal profesional Nah harus dari orang Kenal dulu gitu Serem sih kalo gitu-gitu tapi katanya kamu sempet Menurutku posturnya Pas tinggi gitu katanya sempet dibully Kalo badannya gak cocok katanya postur tubuhnya Gak cocok jadi model Dari mana gak cocok Ya segel Ini orang kayak nagrek belokan mulu ya Belokan mulu Belokan mulu Kenapa apa ceritanya Angel Ya mungkin kalo dulu aku tidak Angel boleh duduk aja gak Angel Aku takut ini takut Gak keliatan ini pasurnya Kenapa sih? Gak keliatan Oh gak keliatan Kehalang apa? Bumper Apa? Kehalang Bumper Emang ke apa aja Apa namanya Apa lu close up close up ke gua? Hei kalo lagi kayak gini Master aja lah gak usah close up Kenapa emang? Cuka ada aja yang komen Bang matanya bang Gak lu mata gua ke Ada sumber kenapa? Ah jadi males nih gua Sabar 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 Jangan dong Jangan males dong Sini sini sabar sabar Kenapa? Karena dulu mungkin aku kurus banget lebih dari ini ya Lah bukannya model tuh emang harus kurus gitu ya kan Ada sempat cerita model yang makan kapas Yang bulimia Triplek gitu Iya kayak triplek gitu Dulu kan aku di daerah Jadi menurut mereka model itu yang cantik bahenol super seksi begitu Tapi kan karena sekarang aku udah di Jakarta mungkin gak semua model harus bahenol seksi begitu ya kan Ada pasarnya akhirnya Ada pasarnya gitu kan ada Mungkin setiap model mempunyai karakter masing-masing ya Dibullynya kayak apa? Apa? Dibullynya kayak apa? Iya si triplek lah Si item lah Si jelek lah Eh ngapain lu katanya pengen jadi model badan kurus kering kayak triplek begitu Masa sih kering gitu? Iya Jahat ya mulut orang Sekarang sih udah gak triplek ya lebih ke Apa pak sekarang pak? Hebel 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 itu kayak bata cuman gede gitu Apanya yang gede? Iya hebelnya Lebih gede dari bata Lebih tebel gitu Lebih Tebel ya Lebih Gitu Kan deh ke material bareng ya Iya iya nonton aja youtube itu cari Hebel Cobra coba cari Hebel gitu ya Katanya Angel ini pernah jadi asprinya Bang Hotman pagi Iya Apa yang terjadi? Yang terjadinya apa dulu? Kenapa bisa jadi asprinya Bang Hotman tuh gimana ceritanya? Stepnya kayak gimana? Karena kan asprinya ada kayak satu seratus berapa Di absena pake nomor Iya pake nomor Iya pake nomor Awalnya di beliau itu suka DM-DM gitu ya kan Halo kamu anak mana ketemu disini yuk gitu Akhirnya kita ketemu sambil makan terus dia kamu mau gak jadi aspri saya gitu kan Oke Aspri nomor berapa waktu itu? Aspri nomor 9 Nomor 9 Kiu ya Kiu beneran Kiu ya Apa namanya Antar aspri tuh ada gaping gak sih? Ada senioritas gak sih? Ada kecemburuan gak sih? Iya kayak apa sih sebenernya? Ya kayak gimana sih? Kayak apa sebenernya sih aspri-aspri itu bingung aku Gak ada kecemburuan Cuman mungkin kalo dari yang lain ada cemburu Kenapa sih lo bisa sedekat ini sama Bang Hotman gitu kan Oke tugasnya apa? Aspri Tugasnya apa? Ya nemenin, nemenin beliau syuting keluar kota gitu Karena ada beberapa hal yang harus diurus kayak Dokumen Dokumen Piketnya, venue nya seperti apa Iya 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 Manitianya sudah siapin ridersnya belum? Gitu Mereme live ya kenapa? Bukan 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 Kamu lebih suka pengen apa ungu? Sama mau nanya Angel ini ijo nya ijo lontong apa ijo? Ini ijo lumut Ijo lumut Ikatan jomblo imut dan imut Lucu imut Iya 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 Selama jadi asprinya bangot Berapa lama waktu itu? Empat bulanan aja Empat bulanan Apa yang bisa kamu ambil? Either ilmunya Iya Tentang hukum Personalitinya bangotman sebenernya kayak gimana gitu Apa ya Jarang Apa sih aku jarang ngobrol tentang hukum sih sama beliau paling kerja kerasnya beliau Terus motivasinya paling dia mau kerja keras bangun pagi begitu Iya bangotman itu termasuk orang-orang yang harus bangun pagi Harus bangun pagi Karena gitu ke kopi joni kan Kopi joni Kopi joni Besoknya kopi tiang Besoknya kopi hitam Iya Bener Yang serunya kadang-kadang ada orang datang gitu ngadu ke bangotman dong Kapan sampai Masih itu Tempat ngadu gitu Itu banyak banget yang teman-teman aku gitu kan Beb ini gimana dong aku sama suami banyak masalah Jadi semuanya ke aku datang ke aku gitu loh Tolong sampai kan ke bangotman Iya Yang tadi sampein Iya Terus ada yang bilang Beb ini bos aku mau jual pulau gitu Tolong tawarin Buset Tolong tawarin Ke bangotman Katanya Dia mau jual pulau gitu Jual pulau Iya Menteng lagi menteng pulau Bukan Jual pulau Oh itu pulau Ini aja deh Ini ada mercy tahun 2002 Bisa gak tolong Bangotman itu bisnismen bukan penada Iya 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 Tapi jujur Jujur Angel ini selain model pak Dia banyak banget bisanya Tadi yang dibilang DJ Sempet jadi ring girl juga Betul Kemarin baru aja Selesai Acara di Solo Di Solo Di Solo Di Solo Oh di Solo Kira di Sol Di Solo Kira Sol krea Solo apa Solok Beda nih Bukan di Sol Solo Solo Jawa Tengah Oh Jawa Iya 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 Kalau Solok Padang ya? Iya Padang Padang Kalau di Solo Bu Mame tuh Ah Gini dong Mame Gimana ring girl tuh Yang bener Itu kan petarung-petarung MMA Betul Dia yang megang papan Di depan gitu kan Buat nunjukin Ini ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Oke kamu naik Nih misalkan Bawa ini aja deh Sekarang bawa Contoh ini ya Papanya Ini nih Nah ini Ini gak usah Ngapain lu pake cipuan Ode Misalnya ini Oke Adang ronde 1 Kasih musik Jet Jet Ini kita petinjunya ya Kita petinjunya Ya Ini kenapa jadi dangdut ya mohon maaf ya Lu mau liat Angel goyang-goyang ya Tawa aja Tawa aja Tawa 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 Jadi kamu ikut audisi atau diminta untuk jadi ring girl Oh itu audisi dulu dong Dari beberapa model Kita ikut audisi semuanya Dan disitu langsung dipilih sama Ibu Nia dan Katere Apa ini Angel? Kriterianya Kriterianya Kan gak cuman megang doang kan Kriterianya Minimal bisa menentertain lah istilahnya gitu ya Iya menarik cantik Etitudenya baik Etitudenya baik Terus Yang pas kali ya Yang pas Yang masuk kriterianya kali Ah Yang pas di kriterianya Bener 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 Oke Kamu keatas Ngasih tau ini ronde 1 Terus nunggu aja dibawah Iya nunggu dibawah Sampai kita teriak-teriak Dan kita teriakin fighter pilihan kita gitu Kayak kemarin aku Teriakin fighter aku gitu kan Sampai jerit-jerit apa gitu segala maceng Gitu Eh sesama ring girl itu ada buka ini gak? Kayak judi gitu ada gak sih? Kalo judi sih gak 2 juta ya 2 juta ya Lu siapa nih? Lu siapa nih? Gue misalkan angga Terus gue dava gitu Oh gitu Gak sampe taruhan gel Gak sampe taruhan ya Gak semua orang di dunia ini kayak lu Tapi jadi ring girl itu masih beririsan lah ya Beririsan Kenapa akhirnya Kan ring girl itu kerjaan yang menurutku lumayan gampang ya Ya gak sih Gampang gak sih kita secara Kalo bayangan aku tuh Keliatannya Iya gini liat Tapi sebenernya sesulit apa Anjel? Sesulit apa? Ya kita harus sesuai di atas panggung Jangan grogi Harus keliatan menarik Harus tetap senyum gitu kan Karena kita walaupun gimana tetap Dalam pandangan orang-orang gitu kan Harus tetap tersenyum gitu Ada durasinya gak? Kamu Jadi kamu tuh 30 detik harus dapetin lagi gitu atau? Ada 19 detik durasinya 19 detik? 19 detik? Kok dipercaya aja sih 19 detik? Ya kan akhirnya kita gak tau Ya kan? Kita gak tau Durasinya ya jangan Hancur 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 dia Jomelin gue mau orang properti ini Ya Allah ya Allah ya Allah Berapa detik? 30? 15? Engga Sesuai aja sesuai putaran Naik Terus muter Terus pose Terus puter lagi Anjel bawa handphone gak? Kenapa pak? Carin di topet dong Ini Tidak coba Nolongnya ke bintang tamu Enjel thank you ya udah kabur bareng kita di top-phone Thank you banget Good luck guys Model apapun semuanya Sakses terus Amin Sakses juga buat kakak-kakak semua Iya Terima kasih Iya, terima kasih. Iya. Thank you ya. Ijo banget, go green ya. Nyal ya. Nyal ya. Nyal ya. Closing dulu. Closing dulu. Closing dulu, sabar Nyal. Emang ayah sini ntar ada kue-kue basah. Sama rokok di kaleng. Sampai ketemu lagi di Talkwood. Bye! Terima kasih Anda telah menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh...